Presiden Joko Widodo berjanji akan membangun Istana Presiden di Papua. Hal ini sebagai respon permintaan 61 tokoh Papua dan Papua Barat yang diterima Presiden di Istana Negara selasa pagi. Yang diberikan negara kepada saya, tetapi apa yang saya berikan kepada negara. Maka saya bisa irolo, ondo afi di perbatasan, menyumbangkan kepada negara tanah 10 hektare untuk dibangun Istana Presiden Republik. Keinginan dibangunnya Istana Papua disampaikan langsung kepada Presiden di Istana Negara selasa pagi. Dalam pertemuan, 61 tokoh masyarakat asal Papua dan Papua Barat menyampaikan aspirasi rakyat Papua. Salah satunya keinginan agar Presiden juga berkantor di Papua jika sedang melakukan lawatan ke Indonesia bagian timur ini. Menanggapi permintaan pembangunan Istana, Presiden menyatakan kendala utama adalah lahan. Namun jika memang telah disediakan, Presiden akan mempertimbangkannya. Mengenai Istana Presiden, ini yang di sana itu yang disulitkan tanahnya. Ini tanahnya tadi sudah disediakan, benar. 10 hektare gratis, gratis. 10 hektare, benar. Sudah ada? Oh punya Pak Bisa Polo. Oke. Selain itu, dalam pertemuan para tokoh yang terdiri dari pejabat daerah, tokoh adat, tokoh agama, hingga mahasiswa menyampaikan permintaan lain. Di antaranya, pemekaran provinsi di lima wilayah di Provinsi Papua dan Papua Barat, pembentukan Badan Nasional Urusan Tanah Papua, pembangunan asrama nusantara untuk mahasiswa Papua di seluruh kota, dan usulan revisi Undang-Undang Otonomi Khusus dalam Prolegnas 2020. Dari Jakarta, Tim Liputan Ayews melaporkan.